Pasca kecelakaan maut odong-odong ditabrak kereta api di kampung Silebu yang menemaskan 9 orang penumpang, pihak Jasara Harja Cabang Banten mengecek lokasi kejadian. Dari data yang diperoleh sementara oleh pihak Jasara Harja, terdapat 9 korban meninggal dunia, termasuk anak-anak, dan 22 korban luka-luka yang kini mendapatkan perawatan di Rumah Sakit RSDP Serang. Pihak Jasara Harja menjamin, santunan baik kepada korban luka maupun korban meninggal dunia akan diberikan kepada masing-masing keluarga. Ada pun besaran santunan untuk korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan 50 juta rupiah yang akan diberikan kepada ahli waris. Sementara korban luka akan mendapatkan santunan senilai 20 juta rupiah. Kami terdepannya akan mendata kembali rumah korban yang memahami seberatakan pada hari ini. Kalau untuk meninggal dunia, masing-masing itu 50 juta rupiah. Pemberian santunan akan diberikan secepatnya melalui proses yang sudah disepakati.